Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi Tawaf Oh iya, Kak Ella mau nanya nih sama kalian semua Kalian pasti gak asing kan dengan kata Idul Fitri atau Idul Adha? Ya benar sekali, Idul Fitri atau Idul Adha adalah hari perayaan untuk umat muslim Yang mana pada Idul Fitri atau Idul Adha, umat muslim yang tidak memiliki uzur Dianjurkan untuk keluar rumah dan mengambil keberkahan momen serta merayakannya dengan penuh kebahagiaan Oh iya, ngomong-ngomong tentang Idul Fitri atau Idul Adha Ada ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat hari raya itu Apa ya ibadah sunnahnya? Ibadahnya adalah sholat idain Kemudian bagaimana ya tata cara dalam melaksanakan sholat idain? Yuk kita simak video ini sampai selesai Sholat idain adalah sholat sunnah dua rokaat yang dilaksanakan pada dua hari raya Yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha Sholat idain juga bisa disebut dengan sholat id Hukum sholat idain adalah sunnah mu'akat atau sangat dianjurkan Adik-adik sobat tawaf, secara umum syarat dan rukun dalam sholat idain tidak berbeda jauh dari syarat dan rukun sholat fardu lima waktu Tetapi ada beberapa hal yang membedakannya Seperti sunnah takbir tujuh kali pada rokaat pertama dan sunnah takbir lima kali pada rokaat kedua Lalu bagaimana ya tata cara yang melakukannya? Yuk kita simak tata cara sholat idain berikut ini Berikut ini adalah tata cara sholat idain Yang pertama sholat idain didahului dengan membaca niat Untuk bacaan niat sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut Usalli sunnatan li'idil fitri rokataini lillahi ta'ala Artinya, aku niat sholat sunnah idul fitri dua rokaat karena Allah ta'ala Untuk bacaan niat sholat idul adha adalah sebagai berikut Artinya, aku niat sholat sunnah idul adha dua rokaat karena Allah ta'ala Setelah niat dilanjutkan dengan takbiratul ikham dengan membaca takbir Setelah takbir, maka dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Lalu dilanjutkan dengan takbir tujuh kali Di sela-sela tiap takbir, dianjurkan untuk membaca Nah, hal inilah yang membedakan sholat id dengan sholat yang lainnya Pada sholat id, terdapat tujuh kali takbir di rokaat pertama Dan lima kali takbir di rokaat kedua Lalu setelah takbir, membaca surah al-fatihah dan surah pendek Lalu pada rokaat pertama, dianjurkan membaca surah al-a'la Dilanjutkan seperti tata sholat pada umumnya Yakni ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud Lalu kembali sujud dan berdiri untuk rokaat kedua Pada rokaat kedua, dilanjutkan dengan takbir lima kali Seraya mengangkat tangan dan di sela-sela takbir Lafalkan kembali bacaan Nah, setelah itu pada rokaat kedua Membaca surah al-fatihah Lalu dianjurkan untuk membaca surah al-awasiyah Kemudian berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam Nah, itulah tadi tata cara pelaksanaan sholat iddain Baik pada sholat hari raya idul fitri Maupun pada sholat hari raya idul adha Oh iya, adik-adik Sobat Tawaf Setelah melaksanakan sholat iddain Jamaah tidak disarankan untuk buru-buru pulang Melainkan mendengarkan khutbah terlebih dahulu Karena dengan mendengarkan khutbah Itu akan menambah kesempurnaan pelaksanaan sholat iddain Dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Nah, itulah tadi penjelasan dari Kak Ella Tentang tata cara sholat iddain Semoga adik-adik semakin bertambah paham ya Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel edukasi Tawaf Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, semoga bermanfaat